Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridoinya Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunah-sunahnya Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang Abul Hasan Asi Shazili Sang Sufi Dunia Timur dan Barat Banyak orang bertanya tentang Sufi atau ulama Tasawuf Berikut penjelasan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya Sayyidina Umar bin Hatta Pradiyallahu, Anhu menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang mereka bukan para Nabi SAW dan bukan pula para syuhada Kendatipun demikian, para Nabi dan para syuhada merasa iri atas kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat Mendengar hal itu, para sahabat Radiyallahu Anhu bertanya Ya Rasulullah, sudika Anda memberitahukan kepada kami siapa mereka ini? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan Ru'a Allah Padahal mereka tak memiliki hubungan kekerabatan di antara mereka dan mereka pun saling mencintai karena Allah Bukan karena mereka saling memberikan harta, namun semata-mata mencintai karena Allah Ta'ala, karena akidah yang sama Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan mereka di atas cahaya Mereka pada hari kiamat tidak takut saat manusia lainnya merasa takut dan tak akan sedih saat manusia lainnya bersedih Selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat ini, Quran Surah Yunus, ayat 62 Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula, mereka bersedih hati Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 3527 Di antara ulama sufi yang akan kita bahas yaitu Sang Sufi Dunia Timur dan Barat yaitu Imam Abu Hassan Asishazili Allah Ta'ala melebihkannya dengan karunia ilmu Dengan berupa hijib, yaitu kumpulan doa dan zikir, yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Imam Abu Hassan Asishazili menulis 22 hijib Banyak ulama yang membahas hijib tersebut, tapi sayang, banyak yang menyebarkan fitnah tentang tasawuf Ilmu tasawuf yang benar adalah mengikuti Rasulullah SAW Mereka yang ingkar terhadap kejadian para wali, maka mereka mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunah hingga aku mencintainya Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar Menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat Dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya Hadis Riwayat Al-Bukhori nomor 6502 Imam Abul Hasan Asishazili adalah sosok waliullah yang sudah mendunia Nama kecil beliau adalah Ali, gelarnya adalah Takiuddin Julukannya adalah Abul Hasan dan nama populernya adalah Asishazili Nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW Abul Hasan bin Abdullah Abdul Jabar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusyai bin Yusuf bin Yusya Bin Wad bin Batal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Suami Fatimah binti Rasulullah SAW Beliau lahir pada tahun 593 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1197 Masehi Di desa Gumarah di negeri Maroko Dan itu adalah tempat Sheikh beliau yaitu Sheikh Abdussalam Ibn Mashis Imam Abul Hasan Asishazili menghafal Al-Quran dan mulai mempelajari ilmu syariat Kemudian dia pergi ke kota Tunis ketika masih sangat muda Beliau masuk ke Tunisia jalan menuju ke Baitul Haram Setelah itu beliau menuju Irak di kota Baghdad bertemu dengan beberapa ulama tasawuf Dan beliau bertanya tentang seorang kutub Yaitu manusia yang mengumpulkan semua keutamaan dalam kedekatannya dengan Allah SWT Ini adalah seorang wali yang memiliki keilmuan besar Serta memiliki kedudukan yang amat besar yang dipandang oleh Allah di setiap zaman Ketika masuk ke Irak beliau bertanya tentang seorang wali kutub yaitu Abdul Fad Al-Watsi Beliau bertemu dengan Sheikh tersebut Namun Imam Abul Hasan Asishazili disarankan kembali ke negerinya Akhirnya beliau kembali ke negerinya dan menemukan seorang wali kutub bernama Sheikh Abdussalam Ibn Mashis Beliau seorang syarif keturunan Rasulullah SAW Beliau terkenal dengan solawat Mashis Sheikh Abdussalam Ibn Mashis makamnya ada di Maroko Imam Abul Hasan Asishazili seorang tunanetra Namun mata batinnya lebih tajam dari penglihatan kita Saat beliau mendatangi Sheikh Abdussalam yang tempat tinggalnya di gunung Ia melepaskan semua ilmunya karena ingin mendapatkan ilmu dari Sheikhnya Sang Sheikh mengatakan marhaban dan beliau sebut nasabnya sampai ke Rasulullah SAW Wahai Ali, Imam Abul Hasan Asishazili, kamu datang dalam keadaan fakir kepada saya Dan kamu akan mengambil kekayaan dunia dan akhirat Beberapa hari beliau tinggal bersama Sheikh Abdussalam Ibn Mashis melihat beberapa karamah Lalu Imam Abul Hasan Asishazili disarankan gurunya untuk pergi ke Afrika di suatu tempat namanya Syazilah Karena Allah akan menamaimu dengan nama Syazili Kemudian beliau masuk ke Tunisia belajar bersama gurunya dan selepas gurunya wafat Ia pergi ke suatu tempat yang menjadi tempat halwatnya di gunung Ia mendapat isyarat dari Allah untuk turun bercampur dengan manusia Ya Allah, bagaimana aku bisa bercampur dengan manusia? Aku yang akan melindungimu, demikian isyarat yang diterimanya dari Allah Ketika ia turun bercampur dengan manusia ia mendapat fitnah oleh Abdul Mubarak karena mendengar kata-kata buruk tentang Tasawuf Kemudian ia berhaji, sebelum keberhaji masuk ke Mesir Gurunya dulu bilang kamu nanti akan pergi ke Afrika Beliau masuk ke Tunisia sebelum ke Mesir bersama murid-muridnya termasuk Imam Abul Abbas al-Mursi yang menjadi halifah beliau Ketika memasuki Askandaria, ada sultan yang menahan para ulama sufi karena fitnah Beliau pun difitnah dan harus ditahan Ia mendapat surat penahanan itu Imam Abul Hasan Asih Shazili mengatakan Orang yang kamu tahan dalam lindungan Allah Ta'ala Benar saja, ketika ia meninggalkan sultan itu 20 langkah Sultan itu tidak bisa bergerak dan berbicara Setelah itu banyak orang mencari beliau agar memaafkan sultan Lalu beliau memaafkan sultan itu dan akhirnya sultan itu bisa bergerak dan berbicara Kemudian beliau berhaji Sesudah pulang haji kembali ke Tunisia Beliau menunggu isyarat dari Allah dan bermimpi bertemu Rasulullah SAW Dan beliau berkata bahwa Wahai Ali, pergilah ke Mesir karena engkau akan mendidik 40 orang yang jujur Lalu ia mulai mengajar dan dihadiri para ulama Bahkan orang yang dulu mengkritik beliau pun mengikuti majelisnya Beliau berhaji berkali-kali tapi selang-seling setahun haji, setahun enggak Beliau pada tahun itu berazam buat haji dan meminta murid-muridnya membawa perlengkapan dan kain kafan Lalu ia mengatakan pada muridnya kamu akan tahu nanti apa yang terjadi Maka kalau sama guru tasawuf jangan banyak bertanya Apapun yang diperintahkan kita patuh aja, kata Syekh Ahmad Al-Misri Imam Abul Hasan Asih Shahzili meminta dibawakan kain kafan dan memberi muridnya nasehat untuk jangan lupa membaca Hizib Bahar Kemudian beliau memanggil murid khususnya yaitu Imam Abul Abbas Al-Murshi Lalu diturunkan ilmunya Lalu beliau kembali mengumpulkan muridnya dan berkata Kalau aku meninggal malam ini, inilah halifah saya Kalian kalau ada apa-apa bertanya ke beliau Kemudian Imam Abul Hasan Asih Shahzili salat tahajud berdoa Dan di waktu sahur muridnya tidak mendengar suara Beliau sedikitpun dikira tidur, saat digerakan ternyata sudah wafat Beliau berdoa, Ya Allah wafatkan aku di tempat yang orang tidak pernah bermaksian Akhirnya doa beliau diijabah oleh Allah Ta'ala Dan beliau wafat di padang pasir Beliau dimandikan dan disalatkan oleh Imam Abul Abbas Al-Murshi Makamnya kalau dari Cairo sekitar 11 atau 12 jam Dipisahkan Imam Abul Hasan Asih Shahzili tidak suka berpakaian seperti ulama sufi lainnya Beliau mengatakan kepada Imam Abul Abbas Al-Murshi agar minum yang dingin Karena ketika kamu minum air panas mengucap Alhamdulillah seperti terpaksa Sementara saat minum air dingin mengucap Alhamdulillah nikmat Kemudian Imam Abul Hasan Asih Shahzili menggunakan pakaian yang indah Beliau suka memakai pakaian yang indah karena beliau merasa tidak membutuhkan orang untuk urusan dunianya Namun ketika salah satu ulama sufi datang menghadiri majelis beliau dengan pakaian biasa Maka Imam Abul Hasan berpesan Wahai Fulan, hamba yang dirahmati Allah Ta'ala Apakah engkau tidak ada pakaian yang lebih baik ketika engkau beribadah Jika engkau beribadah menggunakan pakaian seperti ini seakan engkau membutuhkan bantuan Beliau mensyarah sebagian kitab-kitab untuk murid beliau Beliau mengatakan apabila kalian memiliki masalah Maka bertawasullah kepada Allah Ta'ala melalui wasilah Imam Al-Ghazali Adapun halifah atau penerusnya Imam Abul Hasan Asih Shahzili adalah Imam Abul Abbas Al-Murshi Beliau wafat dan dimakamkan di Askandaria dan banyak yang berziarah ke sana Beliau mengarang sekitar 22 hijib doa yang sangat indah Demikian biografi singkat tentang ulama besar Sufi Imam Abul Hasan Asih Shahzili Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai beliau dan kita semua